Oke, jadi ceritanya di video kali ini gue pengen coba komparasi bukan dari segi spek, bukan dari segi harga, bukan dari segi ini baru ini lama Tapi melainkan dari segi ya secara gue pake aja sih, lebih ke experience gue pribadi lah Ya barangkali lu lu di luar sana nontonin video gue belum pernah nyoba iPhone barangkali gitu kan Atau pengen coba upgrade ke seri 12 Pro barangkali gitu kan Ya coba aja tonton video sampe abis Karena di video kali ini gue fokus ngebahas soal layar Ya seenak apapun HPnya, sebagus apapun kameranya, secepat apapun chipsetnya, segede apapun baterainya Sebanyak apapun warna, pilihan warna yang ada di unit handphonenya Ya contohnya lu bisa liat sini deh warnanya bervariatif Tapi semua itu akan buyar, semua itu akan menghalangi buat lu beli, gue yakin Kalau layarnya itu gak nyaman buat lu pake Contohnya kayak layarnya terlalu bikin terang, kalau digelap-gelap kayak bikin mata lu gampang sakit Kayak pusing gitu atau apalah Jadi di video kali ini gue bakal coba komparasiin layar yang ada di iPhone jadul dengan layar yang ada di iPhone 12 Pro Dan menurut lu perbedaannya apa? Bukan, bukan, bukan dari segi besar Yang 1.6.1, yang 1.4.7, bukan Bukan dari segi fitur kamera juga Yang satu ada ultra wide, ada telephoto, yang satu masih wide-wide tan doang Yang satu udah bisa ngerekam Dolby Vision HDR video recording at 60 frames per second 4 kali optical zoom, ada lidarnya, bukan ngebahas soal spesifikasi yang lebih mencolok pengenai kamera Atau chipset-chipsetan, gue gak ngebahas itu Tapi memang yang namanya iPhone 12 gue sedikit curat-curat sikit dulu kali ya Yang namanya iPhone 12 Pro ini selama ini gue pake, gue merasa kameranya ya bagus sih Tapi kalau buat yang lebih prepare lagi, ya lo menambah sikit lo bisa beli kamera sesungguhnya Cuma bedanya ini bisa jadi alat komunikasi lo aja sih Tapi kalau lo ngandelin kamera sepenuhnya Agak masih kurang sih, dengan harga segitu Dengan budget yang 20 juta Ya tambah-tambah sikit lah, lo bisa dapet yang lebih proper lagi buat urusan kamera Kalau urusan chipset 14 dengan A8, buset dah Ini udah beda jauh banget men Terus masalah baterai Baterai juga gue gak mau komparasi Tapi kalau gue boleh curhat ya Namanya kalau lo beli iPhone 6 di tahun sekarang ini Pada saat video ini di edit, pada saat video ini di upload Otomatis baterai yang ada di HPnya udah bukan ori-ori-an lagi Ataupun masih ori, ya paling baterai health-nya 70 Udah ada status service-nya menurut gue Bakal ampas banget buat dipake Terus si iPhone 12 Pro ini udah ada peningkatannya juga Udah tahan 6 meter di kedalaman 6 meter Dengan batas waktu 30 menit Dan ya ngecas teknologi baru nih Make safe Di iPhone 6 juga belum ada Ya boro make safe Ya wireless aja mulai dari iPhone 8 kan Bandingin pula gitu kan Gak ada otak si Kimak satu ini nge-review ya kan Jadi menurut gue Ya kita fokus aja lah ke display Nah untuk di display ini Untuk sekedar spesifikasinya aja Yang satu masih 326 ppi yang satu udah 460 ppi Seberasa apa sih kalo lo tanya Bang lo nyaman gak sih pake iPhone 12 Pro layarnya Kalo gue bilang nyaman Tapi gak se-ekspektasi gue ngeluarin budget 20 juta buat dapetin layarnya nyaman Enggak men Ya you know lah Layar yang dipake sama iPhone 12 Pro ini racikan dari layar siapa Jadi menurut gue Banyak brand-brand android yang menurut gue layarnya setara Bahkan lebih nyaman dari iPhone ini Lebih nyaman itu relatif ya Setiap personal itu beda-beda Contoh gue gak nyaman itu bukan hanya masalah ppi Melainkan kayak ada poni Terus kayak ada punch hole-nya Ya gue lebih suka ya pira apa adanya itu kalo menurut gue Tapi kalo lo tanya soal brightness-nya Terus kontras warnanya Apakah bikin pusing atau tidak Apakah di bawah sinar matahari Atau di outdoor yang cahayanya terang banget silau atau tidak lahirnya Nah itu yang bakal gue bahas Tapi sebelumnya Wah gila sih beda jauh juga ya iPhone 6 500 nits iPhone 12 Pro 800 nits Wah gila ini perbedaannya menurut gue jauh banget Jauh banget Dan ngomongin soal iPhone 6 iPhone 6 ini adalah salah satu iPhone generasi pertama Yang layarnya udah mulai gede-gedean ya kan Dulu tuh slogan Apple tuh kecil tapi besar Sebesar ini bisa menjadi kecil Apalah gitu lah ya Moto penjualan unit iPhone mereka Dan ini adalah coba-coba seri coba-coba Generasi pertama untuk layar besar 6 dan 6 Plus Yang 6 Plus pada saat launching itu bener-bener gak ngotak Lebih gede banget ya kan Langsung ngelibas Android-Android yang lagi gede juga layar pada saat itu Dan untuk iPhone 6 ini Kalo lo tanya sampe sekarang apakah masih enak atau tidak Kalo masalah layar gue enak banget Tapi terlebih yang Ori ya Kalo yang udah imitasi yang tiruan Ya sosok lah ya sama-sama aja kayak HP-HP 1 jutaan pada umumnya Tapi kalo lo dapetin LCD yang masih Ori di iPhone 6 Menurut gue Itu masih goks banget sih Masih enak banget dipake men Gak ada salah juga masalah layarnya Cuman memang Yang namanya lemot-lemotan pasti ada lah ya Tapi ets gue gak ngomongin masalah itu Gue fokus di layar Jadi yang gue rasain selama gue pake iPhone 12 Pro ini Dan gue coba turn back lagi ke iPhone 6 Itu perbedaannya signifikan adalah dari size Terus ini masalah layar ya bukan performa Pertama size Kedua nitsnya memang berasa banget Nah kalo ngomongin iPhone 12 Pro ini Yang gue rasain perbedaannya Kalo lo upgrade dari iPhone jadul Tiba-tiba lo langsung beli iPhone 12 Pro Lo bakal sedikit bingung Wah ini kok layarnya kayak agak biru Kayak agak kekuning-kuning Ya beda kan dengan layar IPS Retina display pada iPhone jadul tuh beda Ya ini perspektif masing-masing lah ya Jujur kalo ditanya apa nyaman mana Kalo masalah kontras warna Gue lebih suka kontras warna Yang ada di IPS Retina display Apple pada jaman old Pada jaman dulu cuy Mulai dari iPhone 5 iPhone 5C, 5S iPhone 6, 6 Plus, 6S 6S gox banget Ada sensor 3D touchnya Jadi menurut gue Itu layar-layar yang menurut gue Enak banget Terakhir yang paling gue suka Layar seri iPhone 8 Dan iPhone SE Generasi kedua Itu gox banget layarnya Tapi ketika di compare Dengan layar yang iPhone 12 Pro ini Gue tetap merasa lebih nyaman Layar yang ada di iPhone jadul Hal pertama yang bisa gue kasih Bacotan ke lo adalah Kontras warna Kontras warna yang ada di iPhone 12 Pro itu Layarnya menurut gue Gak gimana ya Bukan terlalu biru atau terlalu gimana ya Warnanya itu Entah kenapa mata gue ini Lebih betah dengan layar yang ada di iPhone jadul Kontrasnya itu bener-bener adem Terus kalo Ya sudut pandangnya lebih wide Layar lebih lebar Kalo diliat dari sisi-sisi samping Gak gampang jadi biru kekuning-kuningan Beda sama iPhone generasi sekarang Yang mulai ya gitu deh layarnya ya kan Tapi kalo dari segi konsumsi daya Isapnya si LCD generasi terbaru ini Jauh lebih hemat Dan kalo buat di outdoor Si iPhone generasi terbaru ini jauh lebih nyaman Tapi kalo di dalam ruangan Gue ngerasa Layar yang ada di iPhone jadul itu Itu masih bisa dipertaruhkan Dipertarungkan dengan iPhone generasi terbaru Dan kalo masalah kontras warna lo tanya ke gue Nyamanan dimana Gue lebih nyaman di iPhone jadul Ketimbang iPhone 12 Pro Jadi gini Gue bisa kasih kesimpulan Kalo lo megang paling maksimal HP HP 8 Seri 8 atau XC generasi kedua Itu kalo lo upgrade ke Misalnya iPhone 11 Itu ada Sedikit perbedaan Warna yang harus lo adaptasi lagi Mata lo Biasanya kalo lo pake Ini gue ngomong kondisi original semua ya Biasanya lo pake iPhone jadul itu Diliat dari sudut samping-samping masih putih layar ya kan Misalnya background putih kayak gini nih menu setting Terus lo liat dari samping masih putih Tiba-tiba kalo lo pake iPhone 11 Atau iPhone 12 Pro Atau ya seri paling baru lah ya Yang paling fleksip-fleksipannya Itu lo bakal adaptasi sedikit Sama yang namanya kayak layarnya tuh Sedikit kebiru-biruan Kehijau-hijauan Di beberapa poin Ya itu wajar Karena ya Display buatan mana itu Gue gak perlu jelasin Ya lo udah tau lah Display yang ada di Apple sekarang itu buatan mana Jadi menurut gue Ciri khas Apple-nya itu Sudah mulai dihilangkan lah Sikit-sikit Dan menurut gue Ya sangat disayangkan sih Tapi kalo Balik lagi ke segi fitur Ini menambah Apa ya Menambah kenyamanan lah Pertama fiturnya Bukan fitur ya Lebih ke Nilai plus lah Pertama Menghemat daya dengan teknologi lahir Yang diaplikasiin di iPhone generasi terbaru sekarang Terus kedua Nitsnya jauh lebih gede Jadi lebih nyaman dipake di luar ruangan Selebihnya itu aja sih Oh iya Selama ini kan gue bikin konten Dan Lo selalu nanya bang Minta link dong Lo beli iPhone dimana 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 Dan dimana Dan kebetulan dulu-dulu Gue juga sempet tagang HP kan Sekarang gue udah mulai aktifin lagi Jadi buat lo yang lagi nyari iPhone-iPhone seri-seri lawas Seri-seri jadul Ya generasi terbaru Belum gue masukin Coba lo cek aja linknya Di deskripsi dua video itu Itu Gue kerjasama Bukan endorse ya Ini bukan endorse Ini salah satu dari Punya gue juga Jadi kayak Kerjasama sama orang gitu Gue bukan endorse Gue tetep gak open endorse Jadi katalog-katalog yang lo liat Misalnya lo pengen beli iPhone-iPhone seri-seri lawas 5s iPhone 6 6s iPhone 8 iPhone 10 Tapi buat katalog yang belum masuk Ya nanti menyusul Coba lo cek aja Linknya di deskripsi Di bawah video ini Buat dapetin unit-unit iPhone Yang bakal Sering gue pake review Dan Kemungkinan Barang-barang bekas review Gue yang unik-unik Nanti gue coba Dropin disitu juga Ya Gue coba Adain Sedikit-sedikit giveaway Kali nanti Coba lo cek aja deh linknya Kali nanti Terima kasih.